Kita tanyakan ataupun juga kita mendapatkan perspektif lebih lanjut selepas insiden kericuhan pertandingan sepak bola Arebah vs Persebah yang di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Dan sudah bergabung, Akmal Baharli, Koordinator Safe Hour Soccer. Mas Akmal, selamat pagi mas. Selamat pagi, salam olahraga, salam buka untuk sepak bola Indonesia. Dengan tifal dari Kompas TV di Mas Akmal. Mas Akmal, 127 orang meninggal, 180 orang terluka gara-gara insiden ini kericuhan selepas pertandingan sepak bola antara Arebah vs Persebaya. Perspektif Anda soal ini? Ya, ini tragedi terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia di mana kita harus kehilangan 127 nyawa di Stadion Kanjuruhan. Dan kalau kita bicara dalam perspektif sejarah sepak bola, ini merupakan tragedi yang terbesar. Ada tahun tanggal 29 Mei 1985, itu tragedi Heysel pertandingan antara Juventus melawan Liverpool di mana korban jiwa ketika itu berjumlah 39 orang. Kemudian saat itu 31 Mei 1985, UEFA kemudian mengeluarkan sanksi berat kepada sepak bola Inggris untuk tidak bisa mengikuti pertandingan sepak bola selama 5 tahun. Kemudian pada 15 April 1989 ada lagi tragedi Heysel, di mana korban meninggal sebanyak 96 orang. Tragedi semifinal Piala FE antara Rottingham Forest melawan Liverpool di mana digelar di markas dari Seville Weatherstake. Dan itu korban jiwa 96 kita sudah ada 127 korban nyawa yang meninggal dunia. Dan ini merupakan tragedi kemanusiaan terbesar untuk sepak bola Indonesia dan layak untuk menjadi perhatian kepada seluruh pihak bahwa untuk sementara sepak bola harus dihentikan sampai kemudian dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus yang terjadi dan menghukum seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang melanggar prosedural baik itu terkait dengan safe and security FIFA Stadium maupun yang terkait dengan hukum pidana. Kenapa? Karena di safe and security stadium aturan FIFA itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk pengamanan pertandingan. Artinya ada pelanggaran di sini, tidak ada SOP yang diberikan antara PSSI saat pekerja sama dengan polisi bahwa gas air mata itu berdasarkan aturan FIFA tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola. Baik, dengan perspektif yang Anda jelaskan itu tadi, ini semata-mata karena fanatisme yang membuat akhirnya muncul kericuhan seperti ini atau ada faktor lain buat Anda yang Anda lihat soal ini? Yang pertama ya ketidaksigapan seluruh pihak ya termasuk di sini misalnya panitia pelaksanaan di mana di awal sebelum pertandingan ini dilaksanakan sudah ada surat redara dari kepolisian untuk tidak mengizinkan mencetak tiket yang memenuhi stadion gitu kan. Hanya diizinkan sekitar 25 ribu tiket tapi kemudian yang dijual adalah 45 ribu tiket. Ini secara nyata sudah melanggar aturan yang diizinkan yang dikuatkan. Kemudian terkait dengan PSSI LDB, ini juga tidak mengantisipasi bahwa ini adalah pertandingan derby klasik Jawa Timur yang kedua tim punya rivalitas yang sangat tinggi. Arema misalnya, bagi mereka kalah dari tim mana saja itu boleh tapi asal jangan dari persepaya. Dan di pertandingan kemarin mereka kalah dari persepaya di kandang kembali dan kemudian porter protes yang salahnya tidak diantisipasi adalah porter masuk ke lapangan. Kemudian terjadi panasnya aus dengan pihak keamanan yang jumlahnya tidak begitu banyak sehingga kemudian pihak keamanan tidak punya cara lain selain untuk penembakan gas air mata. Nah, problem pertama yang terjadi di lapangan itu adalah penembakan gas air mata ke arah tribun penonton yang kemudian inilah penyebab banyak korban yang meninggal. Karena situasi berdesak-desakan, ada yang terinjak-injak, kemudian ada yang sesak nafas dan sebagainya sehingga kemudian tidak bisa diantisipasi dengan baik yang pada akhirnya ini yang jadi penyebab atau pemicu utama apa namanya, tumbal nyawa sebanyak 127 di Stadion Kanjukan. Dan ini akan menjadi perhatian serius dunia termasuk FIFA misalnya apalagi kita akan menggelar Piala Dunia U20 pada 2023. Bukan mustahil kalau ini tidak disikapi secara serius oleh stakeholder sepak bola Indonesia, PSSI, pemerintah, kepolisian. Bukan mustahil misalnya FIFA menghubungi keputusannya untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Jadi menurut Anda dengan insiden di kelas pertandingan nasional seperti ini saja bisa berimbas untuk kondisi kita di pertandingan dengan skala yang lebih besar lagi begitu? Betul, apalagi ini kan terjadi di lapangan gitu kan dimana bisa terlihat jelas bahwa pihak keamanan, pihak pantol tidak siap, pihak keamanan tidak siap, regulasi tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola juga tidak disosialisasi. Mas Akmal, halo? Kami alami kedala komunikasi, kami coba perbaiki lagi komunikasi kami. Halo, Mas Akmal? Mas Akmal, halo? Bisa mendengar suara saya ya Mas? Ya. Sempat terputus tadi Mas, mungkin bisa disampaikan kembali hal yang mungkin Anda jadi perhatian soal ini? Ya, yang menjadi perhatian adalah bahwa ini kejadian terjadi di lapangan dan saat masih dalam situasi pertandingan. Artinya pihak pantol tidak siap dalam mengantisipasi kasus ini, pihak PSSI juga hilap tidak mensosialisasikan aturan-aturan pertandingan sepak bola. Bahwa pertandingan sepak bola itu berbeda dengan demonstrasi, bukan dalam penanganan kasus apabila terjadi caos di lapangan. Yang pertama tadi saya katakan, di regulasi FIFA Safety and Security Stadium pasal 19.0 disebutkan bahwa gas air mata tidak bisa digunakan dan tidak bisa digunakan. Kita coba perbaiki komunikasinya kembali dengan Akmal Waharli, koordinator Save Our Soccer. Tadi sudah menyampaikan beberapa perspektif kepada kita soal kericuhan yang terjadi selepas pertandingan sepak bola antara Arebah versus Percubaya Surabaya. Sambil kami perbaiki komunikasi kami, kami sampaikan kembali informasi ya saudara terkait dengan kericuhan selepas pertandingan sepak bola Arebah versus Percubaya. Saudara, lima kendaraan polisi dirusak dan dibakar saat ricuh di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arebah versus Percubaya. Kondisi di stadion saat ini sudah kondusif. Tiga kendaraan polisi dibakar dan dua unit dirusak. Lima kendaraan itu berada di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Tibur. Hingga saat ini kendaraan belum dipindahkan. Sementara kondisi stadion sudah sepi dan kondusif. Penjagaan ketat dilakukan TNI Polri dan lapu dalam stadion sudah dipadamkan. Sebelumnya kericuhan terjadi. Usai pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Arebah dengan Percubaya, akibatnya sejumlah supporter mengalami luka-luka. Kericuhan diduga terjadi karena supporter Arebah kecewa atas kekalahan yang dialami Arebah dari Percubaya pada laga lanjutan Liga 1 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Kericuhan yang berawal dari dalam stadion kemudian berlanjut hingga luar stadion. Dari sejumlah video abatir terekam sejumlah korban yang diduga meninggal dunia. Evakuasi korban dibawa ke sejumlah rumah sakit dan biaya pengobatan korban luka ditanggung pemerintah Kabupaten Malang. Dan akibat kejadian ini Kapolta Jawa Tibur Irjeni Koafinta melaporkan 127 orang meninggal dunia. Dua di antaranya adalah polisi, sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Penyegahan sampai dilakukan gas air matahari sudah napis. Tidak boleh menyerang petugas, tidak boleh rusak mobil, dan akhirnya karena gas air matah mereka pergi keluar ke satu titik. Di titik luar, yaitu kalau tidak salah 2010 atau 2012, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kesesan nafas kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim pergabungan ini dilakukan upaya penolongan. Yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut, telah meninggal 127 orang. Dua di antaranya anggota Polri dan 125 orang yang meninggal di stadion. Ada 34 orang yang meninggal di rumah sakit pada saat pencaya proses penolongan. Lalu ada 13 orang mobil yang rusak. Sepuluh di antaranya mobil dinas, mobil polri, mobil patroli, mobil tuatmal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian Masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tapi dia akan mencetakan langsung dari kami. Terkait dengan supaya upaya penolongan yang bukan pada yang akan dirawat. Laporan langsung terkait kondisi terkini di Malang, Jawa Tibur. Dan wawancara kami dengan Akmal Maharli untuk menggali perspektif soal kericuhan pasca pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya ini masih akan kami lanjutkan dalam Breaking News lepas jodoh berikut ini. Terima kasih telah menonton!